Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku semua bagaimana kabar usaha saudaraku semua saya doakan agar dilancarkan dan dimudahkan jualannya amin kali ini saya ingin membahas tema tentang doa pengaris usaha yang sangat ampuh ya begitu banyak sekali para penjual pedagang atau pembisnis yang ingin agar jualannya laris dan usahanya maju sudah melakukan berbagai upaya tapi belum juga membuahkan hasil hingga sekarang banyak klien saya yang sudah berhasil melariskan jualannya dengan uang asma penglarisan dan banyak juga yang usahanya lebih baik dengan wasilah sarana ini namun anda tidak harus menggunakan uang asma ini anda bisa lakukan doa penglarisan usaha yang saya rasa sangat ampuh ini disini saya tidak menjelaskan sebuah amalan atau doa yang harus anda amalkan namun disini anda hanya cukup meminta doa kepada orang tua terutama doa ibu nah disini ada cara tertentu untuk meminta doa kepada ibu anda oh ya cara ini memang khusus bagi anda yang masih punya ibu kandung jika sudah tidak punya alias ibunya sudah meninggal anda tidak bisa pakai cara ini anda bisa pakai cara yang lain saja untuk meminta doa pada ibu lakukanlah ritual dengan mencuci kedua kaki beliau dengan kembang 7 rupa dan untuk airnya berasal dari 7 sumur atau sumber mata air di tempat yang berbeda lebih tepatnya 7 desa atau wilayah yang berbeda tidak boleh satu desa atau satu wilayah setelah anda mendapatkan air dan bunga 7 rupa siapkan baskom lalu mulailah ritual campur bunganya ke dalam baskom berisi 7 air sumur yang berbeda lakukanlah minta ibu untuk duduk di kursi dan anda di bawah lakukanlah di malam kelahiran anda dan lakukanlah di pukul 12 malam misal anda lahir di hari Rabu Pahing maka melakukannya di malam Rabunya kalau anda lahirnya Sabtu Kelipon lakukanlah di malam Sabtunya dan seterusnya mulailah untuk mencuci kaki ibu anda dan setelahnya minta doa yang tulus dari beliau lakukanlah setidaknya 7 malam berturut-turut jika tidak dilakukan satu kali saja maka hal tersebut batal dan anda harus mengulanginya dari awal ya mungkin cara ini memang tidak mudah terutama bagi anda yang ibunya sudah sepuh atau sudah sakit-sakitan terutama lagi dilakukan di tengah malam yang tentu itu adalah waktu istirahat ibu anda silahkan bisa anda lakukan jika memang anda mampu melakukannya namun kalau ingin sarana praktis penglarisan bisa pakai uang asma yang sudah saya singgung sebelumnya pemesanannya bisa ke nomor yang di video ini sekian dulu dari saya video berikutnya saya ingin membahas tema ciri-ciri warung makan pakai penglarisan hitam sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh